Contoh ketika kamu punya duit, bagaimana memperlakukan orang yang tidak punya duit? Duit. Bayangkan kalau kamu tidak punya duit, butuh duit. Gimana? Nah ini konsep sodakoh itu memberikan yang terbaik, memilih dari yang terbaik. Jadi memilih dari yang terbaik, berikan yang terbaik, tidak melihat yang jelek. Nah sementara kebiasaan kita sekarang ini, bongkar lemari, cari yang jelek. Ini, ini, kalau saya terang-terangan sama teman-teman saya, ini semua sampah saya. Ini bukan hadiah, tanya sama teman-teman saya. Saya kalau mau ngurangi sarung gitu ya, kalau ngasih teman-teman saya, sarung baru. Ya sarung, Pak, baru. Tapi kalau mau buang sampah, kadang sudah saya buang, diambil sama usatihis. Diambil sama Edwin gitu kan ya, daripada dibuang di sampah lebih baik saya pakai kan begitu. Tapi saya tidak pernah bilang itu sodakoh atau itu hadiah, buang sampah. Tapi saya menganggap ini sampah gitu. Ini bukan sesuatu yang layak untuk saya hadiahkan. Paham ya? Kalau saya mau hadiahkan ya sesuatu yang baru, yang bagus. Nah kecuali kalau itu benda bertuah. Nah lain. Kalau benda bertuah itu kan beda ya. Misalnya, kok ada sarung yang dulu saya pakai untuk nikah. Nah itu kan benda bertuah. Misal gitu kan ya. Walaupun sudah soe-soe gitu kan. Wah ini bersejarah. Itu lain. Itu nilainya mah. Mahal. Atau mungkin kamu punya handphone welek gitu ya. Bok simpen. Terus kamu bilang, ini handphone saya yang paling mahal. Weng yung akak. Jadul welek paling mahal. Ini handphone yang pertama kali saya bisa beli. Ini saya simpen terus. Ini penuh saja sejarah. Ya mungkin orang lain gak menghargai. Tapi mungkin ada orang yang menghargai luar biasa. Nah itu kamu berikan pada orang yang menghargai. Maka itu namanya memberikan yang terbaik. Jelas? Nah itu yang pertama ya. Kan tadi janjinya dua ayat. Nah tambah sepuluh menit lagi. InsyaAllah. Nah ini. Kenapa manusia itu takut memberikan yang terbaik. Sukanya ngasih yang bekas-bekas. Sukanya ngasih yang jelek-jelek. Takut memberikan yang terbaik. Jawabannya ini. Al-Baqarah 268. Assyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bilfahsyat. Setan. Jadi sebabnya itu. Lagi-lagi ketemu kata setan. Makanya kalau istri model seperti ini. istrinya sama dengan kesurupan setan, istrinya setan ngaur kamu istrinya kesurupan setan istrinya kemasukan setan, kalau suami model seperti ini berarti suaminya kemasukan setan suaminya kesurupan setan, apa? ya idukumul fakro ya terjemahannya apa ini menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan maksudnya begini jangan kamu berikan dia terus nanti kamu makan apa ii ii bojo model ini ngeri, kenapa? kesurupan setan berarti kamu hidup sama ngeri ngeri, ngeri, ngeri kamu jangan berikan motormu kepada adikmu wah terus nanti kamu pakai apa padahal ini istri paham betul suaminya ya masih bisa beli motor ya atau istri punya motor miliknya sendiri mau diberikan pada adiknya suaminya komentar ngapain kamu berikan adikmu itu didik males sama dia padahal alasannya bukan didik males padahal ya bojo neki eman-eman timbang kayak adik di legokan ya lumayan dijual kan ya lumayan buat saya ngajari takut miskin itu setan gitu ya idukumul fakro bisik kan takut miskin takut gak punya dan itulah yang dikatakan bahwasannya kemiskinan itu ya bisa membuat orang jadi kufur kadal fakru ayakuna kufro kadal fakru ayakuna kufro hampir-hampir kefakiran membuat seseorang jadi kufur itu yang dimaksud bukan kefakiran karena orang-orang fakir itu masuk surga lebih cepat dari orang kaya banyak ambiak wal mursalin itu disifatkan secara ekonomi fakir tapi kenapa dikatakan kefakiran itu mendekati kekufuran bukan kefakiran tapi rasa takut fakir rasa takut miskin orang yang kalau sudah takut jatuh miskin akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan nah itu ngeri bisa kufur nanti yang haram dia jadikan halal oh halal itu padahal haram kan bisa merutat kalau seperti itu ngeri yang mengerikan luar luar biasa bisa nanti ayat Al-Quran diganti-ganti sama dia ayatnya bukan itu artinya ngeri bahaya rasa takut miskin itu bisa buat orang jadi kufur dan inilah yang dipakai sama setan entek duitmu entek habis lu uangmu kalau buat ngurus saudaramu habis udah saudaramu kasih aja itu baju-baju bekasmu gak usah belikan yang baru ya gak usah belikan yang baru dah itu anak yatim kasih yang bekas bekasmu masih bagus kok bekasmu masih bagus layak pak pakai gak usah kasih yang baru nanti uangmu berkurang ini namanya dibisiki setan sebetulnya Al-Quran ini bicaranya jelas atau gak jelas super jelas gak mungkin gak jelas Allah yang bicara Tuhan kita semua ya super jelas kemudian setan juga menyeruhmu untuk berbuat fahsha nah fahsha disini artinya apa fahsha itu kemungkaran ya kan inna sholatatana anil fahsha iwal mungkar keji-keji fahsha itu keji diantara makna keji itu zina ya diantaranya ya tapi di ayat ini makna keji yang paling sesuai menurut al-tafsir adalah al-bukul kepelitan kebahilan jadi setan nyuruh kamu untuk pelit setan nakut-nakutin kamu jatuh miskin makanya kamu tidak mengeluarkan yang terbaik kamu pilih yang jelek sehingga sodakohnya gagal total gagal total sedekahnya jadi sebetulnya cukup jelas ya nah sebaliknya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim sementara Allah menjanjikan kepadamu ampunan wa fadl dan fadl dari Allah kalau kamu sodakoh yang terbaik Allah ampuni dosa-dosa muwab enak betul makanya buat orang yang banyak dosa itu sedekah ini penghapus dosa yang luar biasa dulu kan begini ya kalau sekarang satu tombol del kontrol a del kalau dulu biasa kayak gitu ya dihapus dosa-dosanya sekarang dihapus dosa-dosanya kita kalau tidak begini kontrol adil gitu kan ya atau enter format selesai tidak punya dosa lagi habis satu sedekah bisa menghapuskan semua dosa janjinya Allah itu nanti ayatnya juga kaitannya dengan sedekah ampunan nah ini fadl ini menarik fadl itu artinya kemurahannya Allah Allah akan beri kamu balasan sesuai sisi kemurahannya Allah lomonya gusti Allah maha pemurahnya Allah ada orang ngasih saya roti saya ini lomo sugih lomo misal begitu ya insyaallah kabul gitu ya dikasih roti masa saya balas roti berarti kan sama dikasih roti kok balasnya roti itu sama gak mungkin Allah sama dengan makhluk kalau kamu mengasih roti Allah balas kamu sesuai kekayaannya Allah makanya gak ada ukuran itu gak ada ukuran itu hanya untuk untuk ngiming-ngiming gitu aslinya sebetulnya balasannya masya Allah pol-polan Allah ngasihnya fadl itu selalu sifatnya memberi tidak sesuai usaha karyawan kerja dari Senin sampai Jumat gajinya seharusnya selama lima hari itu 500 ribu misal begitu ya satu hari 100 ribu tapi juragannya ini dermawan hari Jumat mau pulang dikasih gajinya 10 juta yang lain ngamuk kenapa dia dikasih 10 juta sementara saya cuma 500 ribu jawabannya juragannya duit-duit saya kamu kok protes kamu kan 500 ribu saya bayar saya pengen ngasih dia 10 juta kan suka-suka saya saya lagi suka sama dia kok saya lagi suka sama dia ini orang yang sedekat dengan baik tadi Allah akan begitu aku lagi suka sama dia jadi Allah ngasihnya tidak sesuai usahanya usahanya sedikit dikasih Allah sesuai kemurahannya Allah itu namanya fadl ini rahasia jangan kamu share nanti banyak yang cepat sukih wallahu wasi'un alim dan Allah maha luas Allah maha mengetahui ayat yang sebelumnya yang 267 ditutup wa'lamu wa'lamu anna allah ghaniyun hamid ketahilah Allah itu maha kaya Allah tidak butuh sedekah Allah tidak butuh sedekah jadi jangan sok kamu ngasih yang terbaik pun Allah tidak butuh sedekah kamu kalau ngasih itu ngasihnya ke Allah jangan merasa sok kamu seperti ngasih ke Allah itu sok gitu jangan Allah maha kaya jadi dalam bersedekah kamu punya sikap aku butuh aku yang butuh ngasih sedekah ini sementara ini banyak salah orang sedekah dia butuh makanya gagal total sedekah kapan kamu sedekah sedekah itu satu ngasihnya ke Allah dua harus yang terbaik tiga kamu harus merasa kamu yang butuh bukan dia yang yang butuh ini kalau kita jalankan indah yang ke islam ini indahnya luar luar biasa nah sayangnya kita yang seharusnya menjadi duta-duta islam ini kita sendiri memperlakukan orang lain tidak seperti yang diajarkan oleh Allah dan baginda Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa sohbi wa salam alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati